Intro Sebanyak ratusan aparatur sipil negara di sejumlah instansi pemerintah Provinsi Papua mendapat pelatihan penyusunan dan pengolahan data statistik yang berlangsung di Hotel Aston Ciepura Jumat 17 November 2023. Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Kesera Susana Wanggai saat membacakan sambutan penjabat Gubernur Papua mengatakan pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 50 Tahun 2021 tentang Papua Integrasi Satu Data. Hal ini dimaksudkan mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutahir, serta akuntabel dalam rangka mendukung perancanaan pelaksanaan, evaluasi, maupun pengendalian pembangunan daerah berbasis data elektronik. Sehingga melalui pelatihan ini dapat mendorong dan memaksimalkan SKPD menghasilkan data sektoral yang memenuhi prinsip data dan mampu menyediakan data orang asli Papua yang memenuhi metologi statistik. Data yang dikumpulkan juga perlu memperhatikan prinsip satu data dengan tetap memperhatikan penerobokan data yang bersifat, rahasia, dan dapat dipublikasikan. Namun, kondisi ketersediaan data yang berkualitas memang belum optimal. Salah satu faktor yang terjadi menghambat adalah masih terbatasnya kemampuan ASN kita dalam menyusun dan mengolah data untuk menghasilkan data yang informatif sesuai dengan keuntungan instansi maupun masyarakat. Sementara itu Merlina Hamadi, Kepala Seksi Data dan Analisa Data Pembangunan BAPEDA Provinsi Papua mengatakan tujuan kegiatan ini adalah menyelenggarakan pelatihan, penyusunan, dan pengolahan data sektoral, melakukan identifikasi kegiatan sektoral yang dilaksanakan di masing-masing instansi, serta bagaimana meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan Provinsi Papua dalam menyusun dan mengolah data sektoral. Menyelenggarakan pelatihan dan penyusunan dan pengolahan data sektoral dan yang kedua melakukan identifikasi kegiatan sektoral yang dilaksanakan di masing-masing instansi. Dan yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan Provinsi Papua dalam menyusun dan mengolah data sektoral. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.